Intro Para tim dan pembalap mulai mempersiapkan powerboot mereka untuk dicek kondisinya Berbagai persiapan tengah dilakukan, termasuk pengiriman logistik, 5 hari menjelang pelaksanaan F1 powerboot dan otoba Sebenarnya 16 kontainer dengan berat kurang lebih 120 ton untuk F1 powerboot tiba di lapangan sisi Ngabangaraja 12 di Bali G Logistik tersebut sebelumnya mendarat di pelabuhan Belawan Sumatera Utara Untuk kemudian diberangkatkan menuju ke Bali G yang merupakan lokasi untuk pelaksanaan kejuaraan ajang balap rahu motor internasional F1 powerboot dan otoba Pada 2 hingga 3 Maret 2024 Logistik yang datang dari berbagai negara tersebut diberangkatkan ke Bali G pada Sabtu dini hari lalu 24 Februari 2024 Dan tiba di lokasi ajang balap pada minggu kemarin 25 Februari 2024 Dengan dukungan dari Direkturat Beacukai Balai Pelaksanaan Transportasi Daerah Sumatera Utara Kantor Syah Bandar Pelabuhan Belawan Kantor Otoritas Pelabuhan Belawan PT Pelindo Dinas Perhubungan Sumatera Utara dan juga Injurni Aviation Service Logistik tersebut selanjutnya diberangkatkan menuju Bali G Aparat kepolisian daerah Sumatera mengawal keberangkatan 16 kontainer logistik tersebut Hingga tiba di lapangan sisi Ngamangaraja 12 Baligie Sejak kedatangannya telah dilakukan pembongkaran logistik dari kontainer Usai pemeriksaan dokumen oleh Beacukai Berkait sarana infrastruktur yang mencakup tribun penonton Tenda UMKM, Media Center, Trauma Center Tenda Slide Event dan persiapan lainnya tengah on process Dijadwalkan pada 29 Maret keseluruhannya akan clear Hal ini diungkapkan Grecita selaku manajemen Injurni dalam keterangan persnya Senin 26 Februari 2024 Grecita mengatakan, event kali ini diikuti 18 tim dengan jumlah delegasi sebanyak 205 orang Area side event untuk UMKM, tenda sudah didirikan, tinggal bersih-bersih saja Di sini nanti akan ada talent utama yang menampilkan 70 penari Ditambah 160 penari lokal dan si gale-gale Naris sudah bolak-balik latihan dan mereka sudah siap perform Selain itu, penonton juga akan dihibur perform 3 band ternama Untuk loading perform, akan ada pertunjukan udara dari tim Jupiter Aerobatic TNI AU Yang akan memukau penonton, Imbu Grecita Sejumlah tim dan pemalap yang telah tiba di Baligia dan Otoba Juga sudah melakukan pembongkaran kontainer Untuk mempersiapkan powerboot mereka untuk dicek kondisinya Beberapa tenda dan powerboot mereka juga telah disiapkan di garasi masing-masing Terlihat nampak sibuk dan padat para tim yang tengah mempersiapkan powerboot mereka di sekitaran dan Otoba Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya